Jodoh si naga langit jelit dua. Mereka bertangisan sampai beberapa lamanya. Bilan lalu melepaskan rangkulannya dan sambil memegangi kedua lengan ibunya ia berkata dengan suara lembut. Sudah, ibu. Tidak baik kalau kita membenamkan diri terus ke dalam kedukaan. Ayah tentu tidak akan senang melihat kita berduka terus. Jangan sampai kedukaan itu menggerogoti hati ibu dan bisa mendatangkan penyakit. Marilah kita bicara, ibu. Sejak aku pulang, kita baru sekarang sempat bicara, ibunya mengangguk-angguk, lalu menyusut air matanya, menghentikan tangisnya. Lalu ia memandang puterinya sampai lama, seolah sedang menilai sebuah batu permata, lalu dirangkulnya puterinya itu dan diciumnya kedua pipi Bilan. Air, Bilan, betapa selama belasan tahun ini aku dan ayahmu setiap hari mengharapkan pertemuan ini. Setahun yang lalu kami mendengar dari Panglima Kwegi di Kota Raja bahwa engkau masih hidup dan telah berkunjung ke sana, engkau membunuh Jenderal Chiang Sanbo dan puterannya sehingga mengegerkan Kota Raja. Kami bangga dan gembira sekali mendengar keterangan Panglima Kwegi itu, anakku. Akan tetapi selama setahun lebih kami setiap hari menunggu-nunggu, belum juga engkau datang. Dan begitu engkau datang terlambat, anakku, ayahmu terluka parah, itulah yang sejak aku datang mengganggu hatiku. Aku menunda pertanyaan ini sampai pemakaman selesai. Ibu, sebetulnya, apakah yang telah terjadi sehingga ibu dan ayah sampai terluka? Siapakah yang melakukan itu? Ibu gadis itu bertanya dengan suara lembut, akan tetapi suara itu mengandung ancaman terhadap orang-orang yang telah melukai ibunya dan membunuh ayahnya. Bila anakku, pengalaman ayah dan ibumu hanya akan mendatangkan kenangan sedih bagiku, maka sebaiknya engkau lah yang lebih dulu menceritakan tentang dirimu. Apa saja yang kau alami selama engkau diculik orang dan luma dibunuh? Aku dan ayahmu sudah mendengar sedikit tentang dirimu, yaitu bahwa engkau diculik oleh datuk bangsa Uyghur bernama Owukan, kemudian engkau dirampas oleh pendeta Tibet yang bernama Jip Kong Lama dan menjadi muridnya dan yang terakhir engkau menjadi murid Kunlun Pai. Nah, yang ku dengar hanya sampai kunjunganmu di Kota Raja, membunuh Jenderal Chiang dan buterannya sehingga mengegerkan Kota Raja, kemudian engkau diselundupkan oleh Panglima Kwee keluar Kota Raja dengan selamat. Lalu selanjutnya bagaimana, anakku? Bagaimana pula engkau dapat mengetahui bahwa kami tinggal di sini benar seperti yang telah ibu dengar dari Panglima Kwee itu? Setelah tamat belajar ilmu silat dari suhu Jip Kong Lama, aku lalu pergi ke Kota Raja untuk pulang ke rumah. Akan tetapi rumah kita telah ditempati Jenderal Chiang San Bo dan anaknya, Chiang Ban. Mereka pura-pura menyambut aku dengan baik dan mengaku sebagai sahabat baik ayah, akan tetapi dia hendak mencelakai aku. Maka aku membunuh mereka dan untung dapat ditolong Panglima Kwee dan diselundupkan keluar Kota Raja. Aku lalu merantau untuk mencari ayah dan ibu karena Panglima Kwee sendiri tidak tahu di mana ibu dan ayah tinggal. Akan tetapi usahaku tidak berhasil, dan engkau menjadi murid Kunlun Pai benar, ibu. Ketika itu aku belum meninggalkan suhu Jip Kong Lama. Aku meminjam kitab Kunlun Pai, mempelajarinya di bawah bimbingan suhu, kemudian kitabku kembalikan dan aku diakui sebagai murid Kunlun Pai oleh para ketua Kunlun Pai. Setelah itu, lalu bagaimana? Bagaimana engkau dapat mengetahui bahwa kami tinggal di sini? Ini tanya Liang Hang Yei. Bilang tidak ingin menceritakan pengalamannya dengan Tian Leong, apalagi ia tidak mau menceritakan bahwa ia telah ditampari oleh pemuda itu, ditampari punggulnya. Aku bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Sotian Leong, dialah yang memberi tahu kepadaku di mana ibu dan ayah tinggal dan aku segera langsung saja pergi mencari ke sini, Sotian Leong. Ah, pemuda yang amat lihai dan baik budi itu. Dia adalah seorang pendekar sejati, dan dialah yang berjasa besar menyelamatkan Seri Baginda Kaisar dan membongkar rahasia kejahatan Perdana Menteri Chin Kui. Pemuda yang gagah perkasa dan pantas sekali dia mendapatkan jodoh seperti Putri Moguhai itu. Mereka sungguh merupakan pasangan yang amat tepat, prianya tampan dan lihai, wanitanya amat cantik dan juga tidak kalah lihainya Putri Moguhai, ibu. Siapa ia engkau sudah mengenal Sotian Leong dan tidak mengenal Putri Moguhai? Ah, namanya di dunia Kengowo adalah Pek Hang Miocu, ia adalah sahabat baik Sotian Leongoh, gadis cantik yang memakai perhiasan rambut burung Hang Pelak itu. Hem, ia itu seorang putri? Aku pernah melihatnya, akan tetapi aku tidak tahu bahwa ia seorang putri, ia Putri Raja Kin, anakku. Akan tetapi hatinya baik, bahkan ia membantu Seri Baginda Kaisar Kerajaan Song ketika Perdana Menteri Chin Kui memberontak. Ia akrab sekali dengan Sotian Leong itu, ada sesuatu tidak enak terasa dalam hati bilan dan entah mengapa, mendengar Tian Leong akrab dengan Putri Kerajaan Kin, hatinya menjadi semakin marah dan benci kepada pemuda itu. Sekarang ceritakanlah ibu, apa yang telah terjadi dan siapa yang melukai ayah dan ibu sampai ayah tewas karena lukanya Liang Hang Yei menghela nafas panjang, teringat lagi akan kematian suaminya. Namun kehadiran bilan menguatkan hatinya dan ia mulai bercerita. Mungkin engkau sudah ingat waktu itu engkau berusia tujuh tahun ketika ayahmu dan aku pergi memenuhi tugas memimpin pasukan berperang membantu barisan Jenderal Gak Hui melawan pasukan Kerajaan Kin di utara, aku masih ingat, ibu. Bahkan kalau tidak salah aku memesan kepada ayah agar aku dibawakan sebuah pedang bengkok seperti yang biasa dipergunakan orang-orang utara, Benar, bilan. Tunggu sebentar yang Hang Yei meninggalkan anaknya, memasuki kamarnya dan ia kembali sambil membawa sebatang pedang bengkok yang indah sekali, terbalut emas dan terukir indah. Nah, inilah pedang yang kau pesan itu. Ayahmu sengaja membawa ini untukmu. Diambilnya pedang ini dari Pangeran Susi, seorang pangeran dari Kerajaan Kin yang tewas di tangan ayahmu dalam perang itu. Akan tetapi ketika kami kembali ke rumah kita di Kota Raja, engkau telah hilang diculik orang dan Luma telah terbunuh hem, yang melakukan ini adalah Houkan. Dia membunuh Luma, dan untuk itu aku akan mencarinya dan membalas kematian Luma kata Bilan. Ya, kami segera mendapat keterangan dari perwira Kwe dan kami sudah menduga bahwa yang membunuh Luma, melukai tukang kebon dan menculikmu adalah Toat Beng Coa O. Houkan. Kami mengembalikan kedudukan kami kepada Kaisar, lalu pergi merantau ke utara untuk mencari Houkan, akan tetapi setelah dua tahun merantau kami tidak berhasil menemukan Houkan atau menemukan engkau. Kami menjadi putus asa dan akhirnya kami tinggal di sini, tidak ingin kembali ke Kota Raja. Kami hidup tenteram di tempat ini walaupun siang malam kami mengharapkan kedatanganmu. Kemudian, kurang lebih dua tahun yang lalu, pada suatu hari muncul Houkan di sini dan dia menyerang kami, katanya untuk membalaskan kematian Pangeran Susi di tangan kami ketika terjadi perang. Kami berdua tidak dapat menandinginya, bahkan aku telah terluka pada pahaku. Kami berdua nyaris tewas di tangan Houkan. Untung ketika itu tiba-tiba muncul Soe Tian Leong dan Pek Hang Niu Chu atau Putri Mogu Hai itu yang menolong kami dan Houkan melarikan diri karena tidak kuat menandingi mereka berdua. Kalau Soe Tian Leong dan Pek Hang Niu Chu tidak datang menolong, tentu sekarang ayah dan ibumu sudah tewas pada waktu itu, bilang termenung. Jadi, orang tuanya berhutang budi, bahkan nyawa kepada Tian Leong. Hal ini membuat hatinya penuh kebimbangan. Kalau ia ingat akan perbuatan Tian Leong, menghajarnya seperti anak kecil, menelungkupkan tubuhnya di atas kedua pahanya dan menampari pinggulnya sampai sepuluh kali, timbul amarah dan bencinya kepada pemuda itu. Ia akan memperdalam ilmunya, kemudian membalas dendam itu. Akan tetapi Tian Leong yang telah memberitahu kepadanya akan tempat tinggal orang tuanya dan Tian Leong bahkan telah menyelamatkan nyawa kedua orang tuanya. Pembalasan apa yang pantas ia lakukan terhadap pemuda itu? Tidak mungkin ia membunuh atau melukai berat, mengingat akan budi pemuda itu. Ah, ia akan membalas tamparan itu. Bukan pada pinggulnya, akan keengakan dia kalau ditampari pinggulnya. Ia akan menampari kedua pipi pemuda itu sebagai pembalasan. Bilan, mengapa engkau termenung Bilan terkejut? Ah, aku hanya merasa penasaran kepada Ong Kan itu dan pasti aku akan membalas dendam ini, bukan itu saja yang dia lakukan, Bilan. Baik kulanjutkan ceritaku agar engkau menjadi jelas. Tian Leong bercerita kepada kami bahwa karena dia telah membantu Kaisar Kin membasmi pemberontakan di Kerajaan Kin, maka hal itu dijadikan alasan oleh Perdana Menteri Chin Kui untuk menjatuhkan fitnah kepadanya. Chin Kui melapor kepada Kaisar bahwa Tian Leong menjadi pengkhianat dan menjadi antek Kerajaan Kin. Karena itu, Tian Leong menjadi orang buruan pemerintah. Mendengar itu, ayahmu dan aku lalu pergi ke Kota Raja hendak membela Tian Leong, kalau perlu kami mau menjadi saksi kepada pengadilan atau Seri Baginda Kaisar bahwa fitnah itu tidak benar. Ketika tiba di Kota Raja, kami berdua diserang orang-orangnya Chin Kui, dan kembali muncul Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu menolong kami. Kami berempat lalu bersembunyi di rumah Panglima Kue Egi. Nah, pada saat itulah aku mendengar dari Kue Egi Chin Kui bahwa engkau telah datang ke Kota Raja sehingga harapan kami yang sudah hampir padam itu bernyala kembali. Paman Kue Egi memang seorang yang baik hati, ibu. Kalau tidak dia yang menolong menyelundupkan aku keluar Kota Raja, aku pun tidak tahu bagaimana aku dapat meloloskan diri dari pencarian para prajurit karena aku membunuh Jenderal Chiang dan putranya. Ya, dia memang baik hati, kata Liang Hang Ye yang teringat akan niat Panglima Kue Egi untuk menjodohkan putranya, Kue Egi Chun Ki, dengan Belan dan ia bersama suaminya telah menyetujui niat itu. Akan tetapi sekarang belum waktunya memberi toh putrinya. Kemudian dengan bantuan Panglima Kue Egi, kami sempat ditahan, akan tetapi kemudian rencana pemberontakan Shin Kue Egi terbongkar dan dia dapat dijatuhkan, ditangkap dan dihukum. So, Tian Leong dan Putri Moguhai mendapat pujian dari Sri Baginda Kaisar. Kami berdua segera pulang ke sini karena kami harapkan engkau sewaktu-waktu akan dapat mencari kami, hem, aku pun mencari-cari sampai lama tanpa hasil, ibu. Baru setelah mendengar dari Tian Leong, aku segera datang ke sini. Akan tetapi ternyata terlambat, engkau dan ayah juga terluka parah. Siapa pelakunya, ibu siapa lagi kalau bukan orang yang memusuhi orang tuamu karena telah membunuh pangeran Kin itu si Jahana Mauukan sekali ini bukan dia sendiri, melainkan dua orang muridnya, seorang pemuda bernama Bong Ki Yang yang melukai ayahmu dan seorang gadis bernama Bong Siulan yang melukai aku. Mereka terlalu lihai bagi kami, Bilan, akan tetapi mereka membunuh ayah, mengapa ibu dapat lolos begini, ketika Daulu So Tian Leong dan Pek Hang Niu Chu menolong kami dari serangan Au Kan, setelah Au Kan melarikan diri, Pek Hang Niu Chu memberi sepotong kain putih yang ditulisi dan ia berpesan bahwa apabila Au Kan berani mengganggu lagi, agar tulisan itu diperlihatkan. Nah, ketika dua orang murid Au Kan itu datang mengatakan bahwa mereka hendak membunuh kami, aku hendak memperlihatkan surat Putri Moguhai itu. Akan tetapi ayahmu yang keras hati melarang. Aku tahu bahwa ayahmu adalah seorang yang menjunjung tinggi kehormatannya. Dia malu kalau memperlihatkan surat Putri Moguhai itu, malu kalau disangka takut dan berlindung di balik surat itu. Nah, setelah ayahmu tertusuk dadanya dan aku terluka di pundak, pemuda itu mengambil kain putih bersurat itu dari ikat pinggang ayahmu. Mereka membaca tulisan Putri Moguhai dan mereka menjadi pucat, lalu mereka melarikan diri tanpa mengganggu aku lagi. Aku berteriak memanggil pelayan untuk mengangkat ayahmu, dan engkau muncul, Bilang mengepal tinju dan dengan muka berubah merah karena marah. Ia berkata, si keparat Houkan dan dua orang muridnya. Juga keparat Raja Kin, karena tentu dia yang menyuruh Houkan untuk membalas kematian pangeran Cusi kepada ayah dan ibu. Jangan khawatir, ibu. Aku pasti akan membalaskan kematian ayah. Akanku cari mereka itu dan akanku bunuh mereka satu demi satu liang hang yei merangkul putrinya. Tenanglah, anakku. Apakah engkau hendak pergi lagi mencari mereka? Bilang, aku tidak mau berpisah lagi darimu, aku tidak mau kau tinggalkan seorang diri di sini. Bilang mencium ibunya. Tidak sekarang, ibu. Aku pun harus memperdalam ilmu-ilmuku karena banyak orang yang harus kulawan dan kukalahkan, selain orang-orang dari Kerajaan Kin itu bilan membayangkan wajah Tian Leong karena ketika ia mengucapkan kata-kata terakhir tadi, wajah pemuda itu yang diingatnya. Akan tetapi liang hang yei pada saat itu berpikir dan membayangkan hal lain lagi. Kini ia hanya hidup berdua dengan putrinya dan melihat betapa putrinya kini telah menjadi seorang gadis berusia 19 tahun, sudah lebih dari dewasa pada zaman itu, maka tentu saja timbul pikiran tentang perjodohan putrinya. Ia teringat akan niat Panglima Kwee untuk menjodohkan putranya, Kwee Chun Ki, dengan bilan. Kwee Chun Ki seorang pemuda yang tampan dan gagah. Orang tuanya juga seorang Panglima yang bijaksana dan baik hati, bahkan sahabat yang setia dan baik dari mendiang suaminya. Bilan akan bahagia menjadi istri Kwee Chun Ki dan ia sendiri akan merasa terhormat dan menjadi besan Panglima Kwee dan istrinya yang manis budi dan lemah lembut. Sebaiknya kalau perjodohan itu dipercepat, pikirnya. Akan tetapi, biarpun baru berkumpul selama beberapa hari dengan bilan, ia tahu bahwa putrinya itu memiliki watak yang keras hati seperti mendiang suaminya. Tidak baik kalau ia menceritakan tentang rencana perjodohan itu kepada bilan sekarang. Bilan, andai kata engkau hendak memperdalam ilmu silatmu pun jangan berpisah dariku. Aku tidak mau kau tinggalkan, anakku. Aku tidak tahan hidup seorang diri. Bahkan aku mempunyai keinginan untuk mengajakmu pergi ke Kota Raja, ke Kota Raja, ibu. Mau apa kita ke Kota Raja sekarang tidak perlu khawatir lagi akan pembunuhan yang kau lakukan terhadap Jenderal Chiang dan putranya. Mereka itu pun merupakan Antek Chin Kui dan Seri Baginda Kaisar tidak akan menganggapmu sebagai pembunuh yang harus ditangkap. Aku tidak khawatir, ibu. Akan tetapi mengapa kita harus pergi ke Kota Raja? Bilan, ibumu rasanya tidak betah berada di sini. Aku akan selalu teringat kepada ayahmu dan akan tenggelam terus ke dalam kesedihan. Karena itu, ajaklah aku ke Kota Raja. Kita kunjungi keluarga Panglima QE dan kita lihat-lihat pemandangan di Kota Raja. Aku sudah rindu kepada Kota Raja di mana aku tinggal bersama ayahmu sampai engkau lahir dan berusia tujuh tahun. Bilan, aku membutuhkan hiburan dan kurasa di sanalah aku akan mendapatkan hiburan, mengunjungi bekas sahabat-sahabat ayahmu. Dalam suara itu bilan dapat mendengar permohonan ibunya maka tentu saja ia merasa tidak enak dan tidak tega untuk menolaknya. Baiklah, ibu, kalau ibu menghendaki ke Kota Raja, mari kita ke sana. Kapan kita berangkat? Ibu Liang Hang Yei tersenyum. Putrinya ini mirip benar dengan ayahnya, begitu mengambil keputusan langsung saja hendak dilaksanakan. Nanti dulu, bilan. Sebaiknya kita tunggu sampai perkabungan sedikitnya satu bulan, lalu kita harus menyerahkan rumah kita agar ada yang menjaganya. Kita siapkan segalanya, baru kita berangkat, terserah kepada ibu. Aku setuju dan hanya menurut saja, engkau anak yang baik Liang Hang Yei merangkul anaknya dengan penuh kasih sayang sehingga gadis itu merasa terharu sekali. Baru sekarang ia merasakan cinta kasih yang begitu besar, yang menggetarkan hatinya. Kue E. Ciyang Kun, Panglima Kue E., duduk di ruangan dalam bersama istri dan putranya. Mereka membicarakan hon bilan, karena sudah hampir dua tahun sejak gadis itu berada di rumah mereka, tak pernah ada kabar berita tentang gadis itu. Semula nyonya Kue E. yang menegur putranya. Cun Ki, tahun ini umurmu sudah 24 tahun. Orang lain seusiamu ini tentu sudah mempunyai sedikitnya dua orang anak. Akan tetapi engkau masih belum menikah. Mau tunggu sampai kapan, Cun Ki? Ayah ibumu sudah semakin tua dan kami amat mengharapkan seorang cucu. Pilihlah gadis mana yang kau inginkan dan kami akan mengajukan pinangan Cun Ki memandang kepada ayah dan ibunya. Ibu, apakah ibu dan ayah sudah lupakan pembicaraan ayah kepada paman Han Si Tiong dan bibi Liang Hang Yei itu pembicaraan tentang apa tanya Panglima Kue E. Gi? Ah, benarkah ayah telah lupa? Bukankah ketika itu ayah mengajukan usul kepada mereka untuk menjodohkan aku dengan Han Dilan, puteri mereka? Dan mereka menyetujuinya Oh, itu. Kue E. Chiang Kun menghela nafas panjang dan memandang istrinya, lalu berkata kepada putranya dengan suara tegas. Dengar, Cun Ki. Setelah Han Si Tiong dan istrinya meninggalkan kota raja, ibumu dan aku membicarakan tentang usulku yang kulakukan dengan tergesa-gesa itu. Ibumu menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana perjodohan itu dan aku menganggap alasan ibumu memang tepat sekali. Cun Ki mengerutkan alisnya yang tebal dan memandang kepada ibunya. Ibu, mengapa ibu tidak setuju? Apa alasannya suaranya mengandung rasa penasaran? Begini, anakku. Ayahmu dan aku tidak menyangkal bahwa Han Dilan adalah seorang gadis yang baik dan gagah perkasa. Akan tetapi ibu membayangkan betapa akan sukarnya bagiku untuk menyesuaikan diri dengan seorang mantu yang terbiasa bersikap kasar, bahkan yang tidak segan membunuh orang. Ibu tahu, yang dibunuhnya adalah orang-orang jahat, namun tetap saja ia seorang pembunuh. Dan ibu harus mempunyai mantu seperti itu. Sejak dulu ibu membayangkan seorang mantu yang lemah lembut, pandai dengan semua pekerjaan wanita, pandai melayani aku sebagai ibu mertuanya, terampil dalam pekerjaan mengatur rumah, menjahit, memasak, dan sebagainya. Kita tidak mungkin mengharapkan Dilan akan dapat melakukan segala pekerjaan yang membutuhkan kelembutan itu. Anakku hanya engka seorang, dan mantuku hanya seorang. Kalau yang seorang itu kelak hanya akan membuat ibumu merasa kecewa dan menyesal, bukankah hal itu akan membuat ibumu hidup sensara? Kalau Bilan menjadi mantuku dan tinggal serumah, aku tentu harus menurut semua katanya, tidak berani membantah takut kalau nyonyak WE tidak melanjutkan kata-katanya dan tampak bingung karena ia merasa telah kelepasan bicara. Takut apa? Ibu tentu saja nyonyak WE tidak mengatakan bahwa ia takut dibunuh dan menjawab sekenanya. Takut, ya takut padanya, akan tetapi alasan itu tidak masuk akal, ibu. Aku yakin bahwa Bilan bukan seorang gadis yang kasar dan kejam. Pembunuhan seperti itu dilakukan siapa saja yang merasa dirinya menjadi pendekar, membela kebenaran dan keadilan dan menentang kelaliman. Aku yakin bahwa Bilan dapat belajar menjadi seorang mantu perempuan yang baik dan tahu kewajiban cunki suara panglima WE tegas. Engkau adalah anak kami satu-satunya, apakah engkau tidak ingin membalas ibumu dengan menyenangkan hatinya? Ibumu menginginkan seorang mantu perempuan yang iemah lembut, bukan seorang pendekar yang pandai bermain pedang namun tidak pandai memegang pisau dapur. Menuruti keinginan ibumu dan menyenangkan hatinya merupakan balas jasa seorang anak yang uhao, berbakti. Apakah engkau ingin menjadi seorang anak yang puthao, tidak berbakti cunki menundukkan kepalanya? Dia tahu bahwa dalam setiap perbedaan pendapat antara seorang anak dengan orang tuanya, orang tua selalu menggunakan senjata ampuh itu, yaitu mengatakan bahwa kalau si anak tidak menurut dia itu tidak berbakti alias murtad. Dia tidak berani membantah lagi. Akan tetapi dia sudah terlanjur jatuh cinta kepada Honbilan, dan ia menggunakan senjata terakhir. Baiklah, ayah dan ibu. Aku menerima saja keputusan ayah dan ibu untuk tidak berjodoh dengan Honbilan, akan tetapi, nah, engkau anak ibu yang uhao udah baik sekali, cunki ibunya berseru girang. Akan tetapi apa, cunki tanya seng ayah sambil memandang dengan alis berkerut dan sinar mata penuh selidik. Sambil menundukan buka cunki berkata, suaranya berat. Kalau aku tidak boleh berjodoh dengan Honbilan, selama hidup aku tidak ingin menikah setelah berkata demikian, dia bangkit dan berkata, maaf, ayah dan ibu, aku ingin beristirahat dalam kamarku. Pemuda itu lalu melangkah pergi memasuki kamarnya dan menutup pintu kamar. Panglima Kwe dan istrinya saling pandang. Sejenak mereka tertegun mendengar ucapan cunki, anak tunggal mereka tadi. Kwe ee chiangkun menghala napas panjang. Tidak ku sangka anak itu agaknya sudah jatuh cinta betul kepada Honbilan, sementara itu, nyonya Kwe ee yang amat menyayang putranya, menjadi pucat wajahnya. Ah, kalau dipikir, betul juga omongan cunki. Bilan anak orang baik-baik, tentu ia bisa dididik agar menjadi mantu yang baik. Kalau diakukuh tidak mau menikah, celakalah kita. Siapa yang akan menyambung keturunan kita? Dia anak kita satu-satunya. Biar ku bujuk dia dan aku setuju dia berjodoh dengan Honbilan. Setelah berkata demikian, nyonya Kwe ee bangkit dan bergegas menuju ke kamar putranya. Panglima Kwe ee hanya menggeleng-geleng kepala dan tersenyum kecil. Dia sendiri memang tidak keberatan mempunyai mantu bilan. Yang tidak setuju adalah istrinya. Dan sekarang setelah cunki ngambek dan mengancam tidak akan menikah, ibunya itu menjadi khawatir sendiri dan tentu sekarang sedang membujuk-bujuk anaknya yang ngambek itu. Nyonya Kwe ee memasuki kamar cunki yang tidak terkunci. Ia melihat putranya rebah telentang dengan muka merah dan dia tidak peduli mendengar ibunya masuk, seolah tidak melihatnya. Nyonya Kwe ee lalu duduk di tepi pembaringan. Cunki anakku, jangan engkau lalu marah begini. Tegakah engkau menyakiti hati ibumu dengan marah-marah ibu sendiri tega menolak permintaanku, padahal aku sudah jatuh cinta kepada Honbilan. Dan kalau ada persoalan, dapat kita rundingkan dulu, anakku. Kalau memang sudah tidak dapat diubah lagi pilihanmu, baiklah, ibumu mau mengalah, demi kebahagiaanmu, akan tetapi dengan syarat bahwa kelak engkau harus mampu mendidik bilan agar menjadi mantu yang dapat menyenangkan hatiku dengan pelayanan yang lembut sebagaimana lajimnya seorang mantu perempuan terhadap mertua perempuannya, bagaikan mendapat semangat baru, cunki serentak bangkit duduk dan merangkul ibunya. Terima kasih, ibu. Tentu saja, aku akan membimbing bilan agar dapat menjadi mantu yang menyenangkan hati ibu Panglima Kwe dan istrinya lalu merencanakan mengirim seorang comblang, perantara pernikahan, ke Dusun Kiancung dekat Telaga Barat. Mereka memilih-milih comblang mana yang pantas mewakili mereka dan yang pandai bicara. Mereka tidak mau mengirim seorang comblang biasa saja karena mereka ingin membuat Hansi Tiong merasa terhormat menerima comblang yang pandai bicara dan tentu saja yang akan membawa berbagai hadiah. Pada suatu pagi, seorang wanita yang berpakaian bangsawan berkunjung ke rumah Panglima Kwe dengan naik sebuah kereta yang indah. Ketika pengawal memberitahu ke dalam bahwa Nyonya Chiang Kwe datang berkunjung, Nyonya Kwe bergegas keluar menyambut tamunya. Tamu itu seorang wanita yang usianya sebaya dengan Nyonya Kwe, sekitar 45 tahun, berpakaian bangsawan indah, dan wajahnya juga cantik. Ia adalah istri dari Chiang Taijin, pembesar Chiang, yang menjabat pegawai tinggi bagian perpajakan dan sudah lama menjadi kenalan baik Nyonya Kwe. Antara suami mereka juga ada hubungan antara pejabat tinggi walaupun Panglima Kwe adalah seorang tentara dan pembesar Chiang, seorang pegawai sipil. Eh, Nyonya Chiang! Selamat datang, angin apa yang meniup Anda ke sini sambut Nyonya Kwe dan segera mempersilahkan tamunya duduk di ruangan tamu yang luas dan indah. Baik, Nyonya Kwe, keadaan kami baik semua. Suamiku sehat dan pekerjaannya pun lancar, anak tunggalku dihiang juga baik-baik saja, setiap hari rajin menyulam dan mengatur para pelayan menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Eh, bagaimana kabarnya dengan putramu, Kwe, E, Kongcu kami semua juga baik-baik saja. Juga cunki dalam keadaan sehat dan baik, Nyonya Chiang. Apakah ada keperluan khusus yang membawamu datang berkunjung? Ah, aku datang hanya untuk melepas rindu. Sudah lama kita tidak saling berjumpa. Padahal, sudah lama kita bersahabat, juga suamiku adalah sahabat baik suamimu. Apakah kedatanganku ini mengganggu kesibukanmu sama sekali tidak? Aku malah senang sekali menerima kedatanganmu, Nyonya Chiang. Memang sudah lama kita tidak bercakap-cakap, pelayan datang menghidangkan minuman dan makanan kecil. Kedua orang Nyonya bangsawan itu mengobrol, dengan asiknya karena Nyonya Chiang adalah seorang wanita yang pandai dan banyak bicara, dapat menceritakan semua kabar tentang apa saja yang terjadi di antara para bangsawan, terutama istri-istri mereka. Ia suka sekali menceritakan kabar burung tentang hal-hal rahasia yang terjadi dalam rumah tangga para bangsawan, tentang percepcokan antara suami istri bangsawan Anu, tentang bangsawan ini mengambil selir baru, tentang istri bangsawan itu yang dicurigai Adaman dengan seorang pemuda pegawai suaminya, dan lain-lain. Nyonya Kuei E hanya mendengarkan saja dan seperti lazimnya para wanita, biarpun ia tidak menanggapi, namun berita-berita macam itu amat menarik hatinya, seolah mendengarkan bunyi nganyian merdu. Sebetulnya kunjungan Nyonya Chiang ini mempunyai maksud tertentu. Sudah lama ia mencari-cari seorang pemuda yang kiranya pantas untuk menjadi jodoh putrinya, yaitu Chiang Dihiyang yang sudah berusia 19 tahun, dan pilihannya jatuh kepada Kuei E. Ia sudah merundingkan niatnya itu dengan suaminya, pembesar Chiang Kuei yang juga menyetujui, karena Panglima Kuei E. terkenal sebagai pembesar militer yang terhormat, setia kepada Kaisar, dan disuka para pembesar lainnya. Akan tetapi, sebelum Nyonya Chiang sempat membicarakan hal ini kepada Nyonya Kuei E yang telah lama dikenalnya dengan baik, pada suatu hari ia mendengar berita yang mengejutkan. Nyonya Chiang mempunyai banyak kaki tangan yang suka mencari berita yang aneh-aneh untuk menjadi bahan percakapan dan pergunjingan. Ia mendengar dari seorang pembantunya bahwa keluarga Kuei E sedang mencari-cari seorang comblang yang baik untuk mengajukan pinangan kepada Han Bilang, putri Han Si Tiong dan Liang Hang Ye yang tinggal di Telaga Barat, untuk dijodohkan dengan Kuei E. Chun Ki. Tentu saja ia terkejut dan khawatir, lalu cepat ia merundingkan hal ini dengan suaminya. Pembesar Chiang Kui juga terkejut dan heran mendengar bahwa Kuei E. Chiang Kun hendak melamar Han Bilang putri Han Si Tiong dan Liang Hang Ye untuk putranya. Dia lalu bercerita kepada istrinya bahwa Han Bilang itulah yang telah membunuh saudara sepupunya, yaitu Chiang Goan Sui, General Chiang, dan putranya, Chiang Ban. Juga dia menceritakan bahwa Liang Hang Ye dahulu adalah seorang pelacur kelas tinggi di kota Chin Koan, bahkan dialah yang ketika itu masih tinggal di Chin Koan dan belum menjadi pimpinan yang kini tinggal di kota raja, pernah memberi surat kepada Liang Hang Ye untuk diserahkan kepada General Chiang San Bo agar Liang Hang Ye yang baru menikah dengan Han Si Tiong diberi pekerjaan. Demikianlah dengan bekal keterangan ini, Nyonya Chiang bergegas naik kereta mengunjungi Nyonya Kuei E. Nyonya Kuei E, kalau aku boleh bertanya, berapa sih usia putramu sekarang ah, kau maksudkan Chin Ki? Tahun ini dia berusia 24 tahun, putri Kuihi yang sudah berusia 19 tahun? Ah, Nyonya Kuei E, apakah kau pikir usia sebegitu belum cukup untuk menikah? Kalau saja putramu dapat dijodohkan dengan puteriku, alangkah baiknya. Hubungan kita yang tadinya sahabat dapat diperat menjadi keluarga. Bukankah hal itu baik sekali wajah Nyonya Kuei E yang tadinya cerah karena gembira bercakap-cakap dengan Nyonya Chiang yang pandai mengobrol itu, tiba-tiba berubah keruh mendengar usul ini. Tentu saja ia akan menyambut baik uluran tangan ini, kalau saja Chun Ki tidak krewal dan berkeras ingin menikah dengan Hon Bilang. Tentu seratus kali ia akan memilih Chiang Bihyang, seorang gadis bangsawan asli, pandai dan halus budi, seorang mantu yang pasti akan memuaskan hatinya dibandingkan dengan Hon Bilang yang pandai bermain pedang dan suka membunuh orang. Akan tetapi ia tidak dapat mengubah keinginan puteranya itu. Ah, sayang sekali, Nyonya Chiang. Walaupun aku setuju sekali dengan usulmu itu, namun keinginan kita tidak mungkin terlaksana karena kami telah mendapatkan seorang jodoh untuk Chun Ki, bahkan kini kami sedang mencari seorang comblang yang baik untuk mengajukan pinangan kepada orang tua gadis itu. Aduh-aduh, sungguh kami tidak beruntung karena terlambat. Akan tetapi tidak mengapalah, Nyonya Kuee, kalau memang keluargamu sudah menentukan pilihan. Barangkali memang putramu bukan jodoh puteriku. Bolehkah aku mengetanui, siapakah gadis yang beruntung akan menjadi mantu perempuanmu itu? Ia putri bangsawan manakah? Tentu ia cantik sekali. Siapa namanya wajah Nyonya Kuee berubah agak kemarahan. Ayahnya dahulu bekas seorang perwira kerajaan, akan tetapi sekarang telah mengundurkan diri dan tinggal di dekat telaga barat. Gadis pilihan puteraku itu bernama Hanbilan, gadis si, bermarga, Han. Hanbilan, rasanya aku sudah mendengar nama itu. Oh, ya, ya, bukankah Hanbilan itu yang dulu menjadi buruan pemerintah karena ia dengan kejam telah membunuh Jenderal Ciyang Sanbo yang masih kakak sepupu suamiku? Juga puteranya, Ciyang Ban, telah dibunuhnya. Gadis itukah yang kau maksudkan, Nyonya Kuee, Nyonya Kuee tersipu, akan tetapi demi puteranya, ia harus membela apa yang telah diperbuat Hanbilan itu. Memang ialah gadis itu, Nyonya Ciyang. Akan tetapi kini ia bukan lagi seorang buruan pemerintah dan perbuatannya itu tidak disalahkan karena selain Jenderal Ciyang dan puteranya itu berniat mencelakakannya, juga akhirnya diketahui bahwa Jenderal Ciyang itu adalah seorang di antara sekutu pemberontak Cinkui, Nyonya Ciyang mengangguk-angguk. Aku juga mengerti akan hal itu, Nyonya Kuee, akan tetapi kiranya engkau tidak dapat menyangkal bahwa gadis itu adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Hih, ngeri aku membayangkan hidup dekat seorang gadis liar seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.